Intro Shalom semua warga kerajaan yang mencintai dan menantikan kedatangan Tuhan Saya menyampaikan bahwa jangan takut dengan resesi Jangan takut dengan penyakit sampar maupun gempa bumi Karena di balik itu adalah Tuhan memanggil umatnya kembali kepada dia Kita lihat bagaimana salah satu kata kunci paling penting Yaitu sudah hilang Dari mana banyak gereja, pelayanan dan nyebut dirinya hamba-mba Tuhan Yaitu perkataan repent Repent and turn to God Bertobat dan berbaliklah kepada Tuhan Banyak orang sekarang cuma berpaling kepada Tuhan Tapi tidak berbalik Saya masih ingat bahwa kebangunan rohani dalam hidup saya Dimulai 40 tahun yang lalu Melalui apa suruh aku? Penyakit hampir mati Dan apa? Dan juga mengalami gimana saya bangkrut ya Ladang saya dimakan oleh belalang Tapi itu menyadarkan saya Bahwa hanya Tuhan bisa menolong saya Tidak ada orang bisa menolong Teman, saudara, tidak ada Tetapi saudara kan tidak perlu mengalami seperti itu Saya masih ingat 10 tahun kemudian Tuhan memanggil saya ke Pulau Bali Tepat 10 tahun kemudian Dan here I am by his grace Dan karena itu saya berani mengatakan kepada saudara Segala sesuatu yang kelihatan buruk Bisa Tuhan roba jadi kebaikan Sebagai contoh tahun 2002 ada bom Bali Pertama lalu dilanjutkan yang kedua Dan apa yang saya alami Orang-orang yang biasanya tidak terjangkau Jadi pada datang pada Tuhan Demikian juga Melalui Corona ini Maka saya yakin dan percaya Sesuatu yang buruk Tuhan bisa roba Kutuk pun bisa di roba jadi berkat bukan Kesesakan di roba jadi kesempatan oleh Tuhan Kesempitan jadi kesempatan Karena bagi setiap saudara yang mendengarkan Ini pertama-tama jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan Jangan sampai ada penyakit sampar Di dalam hati kita masing-masing Nah saya melihat apa yang saya sampaikan ini adalah Munculnya banyak amba-amba Tuhan Bapak Pendeta Niko telpon saya Vin Lewat ini kita dibaksa untuk delegasi Ya usia kami kan sudah Pak Niko 71 saya 69 Usia kami berdua Seharusnya kan sudah melepaskan Yaitu tongkatnya stafet Kepada generasi muda kita Dan apa kekayaan kita Kekayaan kita cuma satu Bangkitnya para pemimpin muda Terjadi akselerasi Saya berdoa khususnya buat kelompok rock ministry Saya sampaikan Kita punya mimpi Bahwa tahun 2025 Itu akan terjadi Kita mencapai seribu jemaat baru Buat Tuhan Yesus Sekarang baru sepertiga Keliatannya ketinggalan Oh no Ketika terjadi awakening Yaitu kebangunan Terjadi outpouring Pencuran roh kudus Itu dengan mudah akan tercapai Not by might nor by power But by my spirit Said the Lord Itu janji Tuhan Bukan kuat Bukan gagah Tapi karena kuasa rohku Kata Tuhan Karena itu umat Tuhan Kebangunan rohani Mulai dari diri sendiri Ketika terjadi kebangunan rohani Di Wales Wartawan pergi ke sana Mereka tanya Dimana kebangunan rohani itu Seorang polisi tanya begitu Dia berkata Sir Ya The revival is in Inside this uniform Ya Di dalam seragam ini Maksudnya hatinya dia Karena itu bangkitlah Setiap kepala keluarga Selamatkan seluruh keluargamu Seperti Nuh Menyelamatkan seluruh keluarganya Jangan takut Akan ada revival Tuhan memberkati kita semua Amin